Jokowi tidak selalu menang, ini pertanda baik. Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Nama Jokowi Dodo selalu identik dengan kemenangan. Ini sebuah rekor yang patut masuk ke muri. Dalam karir politiknya, Jokowi sudah memenangkan 2 kali pemilihan wali kota, 1 kali pemilihan gubernur, dan 2 kali pemilihan presiden. Sebuah rekor yang fantastik untuk seseorang yang bukan dari kalangan keluarga pendiri maupun ketua partai politik. Bahkan Jokowi bisa disebut sebagai berasal dari kalangan biasa. Kehidupan Jokowi tidak selalu enak, dari masa kecil hingga dewasa tergolong sederhana, bahkan miskin. Kesuksesan usahanya pun harus dimulai dari nol dulu, bahkan pernah bangkrut. Perjalanan hidup dan karir politik Jokowi penunjukkan bahwa semua orang bisa jadi presiden, asalkan bisa bekerja dengan baik dan amanah. Kesederhanaan Jokowi tercermin dari kehidupan keluarganya. Anak-anak beliau pun berusaha sendiri-sendiri, tanpa surat sakti maupun memakai embel-embel anak presiden. Padahal gampang ya kalau mau memanfaatkan. Bahkan di awal Jokowi jadi presiden, Gibran anak sulung beliau sering terlihat marah ketika ditanya awak media soal bisnis kuliner miliknya. Itu cara Gibran menepis kecurigaan publik karena di era presiden sebelumnya kan modelnya gitu. Nggak pernulah saya paparkan di sini, akhirnya publik paham bahwa keluarga presiden Jokowi sangat berbeda, betul-betul sederhana, mandiri dan jauh dari yang namanya KKN. Seiring berjalannya waktu, publik juga melihat bahwa di era Jokowi uang rakyat sangat dijaga. Pejabat yang korupsi pasti masih ada, namun tidak pernah ada keterkaitan dengan Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang masif memperlihatkan banyaknya uang rakyat yang betul-betul dimanfaatkan pemerintah presiden Jokowi buat kepentingan rakyatnya. Ini turut menyumbang kemenangan kedua bagi Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Yah, Jokowi menang lagi. Sosok kurus ini terlihat jadi begitu besar dan kuat. Kini hitungan kemenangan Jokowi sudah sama dengan SBY. SBY tidak lagi jadi satu-satunya presiden yang memerintah hingga dua periode pasca reformasi. Mungkin sejauh ini kalah Jokowi hanya satu dari SBY. Di periode kedua ini wajarlah kalau namanya Jokowi makin identik dengan kemenangan. Saya bayangkan kalau presiden Jokowi mau, beliau bisa saja memerintah dengan represif dan otoriter. Maksudnya yang beneran kayak zaman orba, bukan definisi otoriter seperti yang sering dilontarkan oleh gerombolan kadrun ya. Karena mereka itu ya komplak gitu, presiden Jokowi dituding komunis dan kapitalis lalu dituding lemah. Lungap-lungu tapi katanya juga otoriter. Yang bener yang mana, itu kan dua hal yang bertolak belakang. Bagi orang waras loh ya, kalau bagi mereka sama ya nokumen lah. Dengan kekuatan yang disandangnya, bisa saja presiden Jokowi merubah gaya kepemimpinannya jadi represif dan otoriter beneran. Ada yang memposting hinaan terhadap presiden di medsos, culik dan teling hilang. Ada mereka yang kritis, mau terus apa mau diberendel. Lalu bikin proyek mobil nasional dan serahkan ke Gibran. Bikin yayasan nasional yang harus kudu wajib mendapat sumbangan dari BUMN dan serahkan ke Kaisang. Bikin aturan yang mengatur redistribusi migas untuk dipegang oleh suatu perusahaan dan diserahkan ke Bobi Nasution? Semacam inilah. Tapi kan nyatanya enggak, malah mafia migas makin dilibas. Diserahkan ke Ahok. Yang kita tahulah gimana kerjanya. BUMN diserahkan ke Erick Thohir buat dibersihkan dan dirapikan. Periode kedua presiden Jokowi pun dihiasi dengan beberapa kekalahan. Di antaranya, pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan pada tahun 2015. Pada bulan November 2019, kembali Presiden Jokowi mengalami kekalahan di MA. Peraturan Presiden yang mewajibkan dokter spesialis bekerja di daerah terpencil di gugat MA dan dimenangkan pihak penggugat. Sehingga Presiden Jokowi harus membuat peraturan baru. Dan baru saja beberapa hari lalu, keluar fonis bersalah dari PT UN terhadap Presiden Jokowi terkait pemblokiran internet di Papua pada 2019 lalu. Kok Presiden bisa kalah? Ini tidak pernah terjadi di zaman dulu itu tentunya. Sudah lima kali menang pemilu, kok tidak dimenangkan oleh MA? Ya bedalah, Presiden Jokowi sudah punya komitmen dan sudah membuktikan dirinya taat hukum. PT UN dan MA sudah bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridornya. Artinya, semua kekalahan Presiden Jokowi itu justru merupakan pertanda baik. Bahwa hukum ditegakkan tanpa melihat posisi Jokowi sebagai seorang Presiden. Memang di bidang hukum, PR negara kita masih banyak. Jadi soal kekalahan Presiden Jokowi ini harusnya dijadikan contoh bahwa keadilan itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan harusnya, yang masih mau duit pun juga malu. Bahwa sekelas Presiden Jokowi pun bisa kalah? Masa situ mau bayar buat menang? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up to date lainnya dari channel ini.